Oke, yuk tanya-jawab. Nah, sekarang saya pengen tahu suara dari teman-teman. Kira-kira kesulitan di proyek cash flow itu apa ya? Nah, kesulitannya apa? Boleh, ada yang berpendapat silahkan untuk membantu kita lebih fokus. Silahkan. Siapa yang mau menjadi volunteer? Ada? Kesulitannya ada di mana sih? Masa apa mau dijelaskan dari awal atau gimana? Apa langsung soal kita bahas? Gimana tuh? Ada yang mau ngobrol enggak? Ada yang mau bersuara enggak di sini? Yuk, siapa yuk? Yang mau memberikan pendapat. Ini kan suara dari usulan untuk review chapter 13 dan 15 itu kan memang di kelas 45 ya. Nah, ada enggak yang pengen disampaikan dulu? Kira-kira biar kita fokus. Oke. Yang bagian ini nih, yang susah. Apa bikin ininya? Menyusun cash flow-nya gitu misalnya. Bagaimana menghitung cash flow-nya apakah seperti itu? Membedakan Apa namanya? Sensitivity analysis Terus Skenario analysis Atau yang mana nih? Yuk, bisa enggak? Ada ini enggak? Ada yang mau Ngobrol enggak? Ayo Siapa ini? Wah, mentang-mentang enggak ada nilai aktivitas pada enggak mau nih. Ada enggak yang mau ini? Bersuara Sulitannya ada di mana? Sulitan dalam memahami mengerjakan Apa namanya? Project cash flow Project cash flow Hitung break event atau apa nih? Silahkan Mana ini suaranya? Oh, enggak ada? Kok tidak ada? Ayo Siapa yang mau Bersuara Siapakah yang mau Bersuara Izin, Pak Oke, Liana Yuk Itu yang bagian Itu, Pak Break event, Pak Masih bingung konsepnya Break event? Oke Oke, saya catat Mana chat? Break event Oke, yaudah Karena Disampaikan itu Maka Saya coba selesakan dulu ya Tentang break event point Break event Ntar, saya lihat Slide-nya dulu Break event point kan ada dua ya Ada Nanti Konsep Habis itu Latihan gitu ya Salah satu Soal Soal Ya Break event analysis Ini kan ada dua Ya, break event itu kan intinya Kondisi Dimana Paling gampangnya ya Paling gampangnya itu adalah Net operating income-nya itu Zero Net operating income itu Zero Ya, jadi tidak ada Tidak rugi Tidak laba Tidak laba Itu intinya Ya Nah Break event ada dua Ada yang accounting break event Dan ada Cash break event Oke Ada accounting Ada cash break event Oke Nah Ketika Ini digunakan Apabila misalnya begini Kalau kita misalnya Berbisnis Supaya kita Tidak rugi Supaya kita Tidak rugi Misalnya kita mau memulai Bisnis nih Ini gunanya Dari analisis ini Kita mau berbisnis Oke Kita udah punya rencana Terus Abis itu Kita pengen Ini supaya Tidak rugi Berarti paling Tidak kita harus Ngejual berapa ya Nah itu Inti dari Analisis Break event Ya Supaya Kita mencapai Titik Dimana kita Tidak rugi Dan kita Tidak untung Tidak rugi kan Tidak rugi kan Titik Paling gak kan Labanya nul Gitu kan ya Labanya nul Kalau labanya Udah nambah sedikit Itu udah Labanya positif ya Labanya nul kan Kita gak rugi Berarti Kita harus Supaya kita gak rugi Harus Harus Jual berapa sih Biasanya Harus bisa dapet Duit berapa Kira-kira gitu Tetapi yang paling Banyak Atau dalam Case ini Yang memang Menjadi Analisis dasar Itu biasanya adalah Kita harus jual berapa Ini Manfaatnya Nanti Setelah kita menentukan Setelah kita tahu Kita harus jual berapa Maka kita bisa Menentukan target Kepada Pegawai Misalnya seperti itu Salah satunya Pokoknya Kalau Sales Misalnya ke sales Kalau kamu belum Misalnya kita punya sales 20 orang Misalnya ketemu Oh ternyata Untuk gak rugi Kita harus jual 200 Terus kita punya sales 20 orang Berarti apa Tiap orang Minimal kita target 10 Kalau kamu Gak bisa ngejual Minimal 10 Kamu gak dapet bonus Kamu gak dapet tunjangan Misalnya Itu gunanya Salah satunya Jadi kita tahu bahwa Oke target kita Segini Kalau Setiap sales kita Bisa ngejual Lebih dari 10 Itu kita aman Kita akan profit Kira-kira seperti itu Oke Nah Dengan Itungan-itungan Akhirnya didapatkanlah Rumus Yaitu Seperti ini Ada yang Yang pertama adalah Accounting Break event point Adalah Level Di penjualan Yang kita perlu Capai Untuk Meng-cover Dan membayar Seluruh Cost Baik variable Maupun yang fix Variable itu Artinya Bahwa Variable artinya Biaya yang Dia Itu Akan Bervariasi Terhadap Sales Ya Atau Produksi Ya Gitu Jadi Kalau produksi Dan salesnya Nambah Ya Costnya Nambah Misalnya Material Kalau kita Jualan Tempe Gitu kan Ya Semakin banyak Tempe yang digoreng Dan diproduksi Goreng Terus Kejual Maka Bahan baku Tempenya ini Berupa Tepungnya Minyaknya Gitu ya Itu akan Nambah Seperti itu Terus gaji dari pegawainya Gitu juga Ada Ada juga Fixed cost Yang Dia Tidak Berubah Dan tidak berubah Dan tidak tergantung Dari sales Misalnya PBB Mau salesnya Berapa Ya Enggak Ngaruh Gitu Amat PBB Dari Kantor Kita Gitu ya Enggak Mau tahu Pemerintah Orang PBB Yang tahunya Kamu luasnya Berapa Harga tanahnya Berapa Yang terjadi Nanti Ditadikan Asuransi Dan lain sebagainya Nah Rumusnya Adalah Sekarang Seperti ini Bahwa Accounting break Event Itu adalah Total fixed cost Dibagi Contribution margin Per unit Contribution margin Itu adalah Price per unit Dikurangi Variable cost Per unit Nah Total fixed cost Ini adalah Cash fixed cost Ditambah Depresiasi Itu total fixed cost Cash fixed cost Ditambah Depresiasi Karena fixed cost Ini Ada yang Benar-benar Sebiaya Dimana Perusahaan Harus mengeluarkan Uang Misalnya Untuk bayar PBB Misalnya Untuk bayar Sewa Gedung Misalnya Untuk bayar Asuransi Itu kan Benar-benar Keluar kas Tapi Dalam akuntansi Depresiasi Ini kan Juga Biaya Dan Depresiasi Itu Sifatnya Fix Depresiasi Fix Depresiasi Itu kan Dihitung Harga Bangunan Atau Harga Aset Dibagi Umur Ini kan Tidak Terpengaruh Oleh Penjualan Dan Produksi Depresiasi Ini Dalam akuntansi Kan Dia termasuk Biaya Dan Sifatnya Fix Tetapi Dia itu Sifatnya Non-cash Non-cash Tapi dianggap Sebagai biaya Itu dalam Rumusan Akuntansi Yang selama ini Kita pelajari Makanya ini disebut Accounting Break-even Karena apa Biaya Fixed Cost Yang dimaksud Di sini Itu adalah Fixed Cost Versi Akuntansi Yaitu Dia tidak Memperhatikan Apakah Costnya Itu Merupakan Biaya Yang benar-benar Perlu keluar Uang Dan Biaya Yang sama Sekali Tidak Perlu keluar Uang Yaitu Depresiasi Itu bukan Biaya Yang kita Keluarkan Depresiasi Itu Alokasi Dari Pembelian Aset Ke tahun-tahun Pada waktu Aset Dipakai Beda Dengan Biar Gampang Bedain Cash Break-even Point Cash Break-even Point Itu Boleh Dibilang Merupakan Fixed Cash Fixed Cost Yang sifatnya Cash Only Cash Fixed Cost Only Dibagi Price Unit Price Per Unit Dikurangi Variable Cost Per Unit Bedanya Di sini Artinya Fixed Cost Cash Only Jadi Apa yang Dihitung Di sini Tidak Boleh Ada Melibatkan Depresiasi Tidak Boleh Tidak Boleh Ada Depresiasi Tidak Boleh Ada Amortisasi Tidak Karena Ini Cash Only Atau Kayak Gini Rumusnya Total Fixed Cost Dikurangi Depresiasi Ini Boleh Saya Kasih Tanda Bintang Kalau Ada Biaya Lain Yang Bersifat Non Cash Boleh Misalnya Amortisasi Amortisasi Misalnya Amortisasi Diskon Obligasi Dan Sebagainya Pokoknya Kalau Ada Kata Kunci Amortisasi Depresiasi That's Non Cash Fixed Cost Contohnya Misalnya Price per unit 25 Kita Mau Bisnis Nah Makanya Kita Disini Perlu Memperhatikan Beberapa Ini Istilah Kuncinya Supaya Kita Tidak Salah Ini Masuk Dalam Rumus Price Per unit Variable Cost Per unit Ini juga Masuk Rumus Price Per unit Variable Cost Per unit Ini Kalau Mungkin Nanti Ada Variasi Misalnya Gini Total Variable Cost Sama Dengan Misalnya 20.000 Misalnya Unit Unit Yang Dijual Sama Dengan 1.000 Jadi Tidak Diketahui Variable Cost Per unit Maka Teman-teman Harus Ngetung Sendiri Total Variable Cost 20.000 Unit Yang terjual 1.000 Berarti Variable Cost Per unit Adalah 20.000 Dibagi 1.000 Sama 20.000 Kayak Gitu Karena Ini Per unit Itu Yang Harus Dicermati Kemudian Yang Kedua Di Sini Dilihatkan Cash Fixed Cost Per Year Adalah 400 Depreciation Expand Adalah 250 Maka Kalau Yang Dicari Misalnya Ini Berapakah Level Penjualan Supaya Dia Break Event Maka Kita Perlu Tahu Break Event Yang Mana BEP Yang Versi Accounting Apa Break Event Point Yang Versi Cash Kalau Versi Accounting Maka Fixed Cost Adalah Ini Kalau Versinya Cash Maka Ini Tidak Boleh Masuk Nah Karena Ini Adalah Accounting Break Event Berarti Total Fixed Cost Sama Dengan Cash Ditambah Depreciation Yaitu Fixed Cost 400 Sama 250 650 Berarti Q BEP Nya Adalah 650 Dibagi Tadi Price Nya 25 Kurangi Variable 20 Yang Mana Seperti Seperti Itu Kira Nanti Tinggal Dihitung Berarti 650 Ribu Dibagi 5 Berarti Ini 130 Ribu Ya Berarti Harus Bisa Menjual Sebanyak 130 Ribu Unit Supaya Tidak Rugi Supaya Tidak Rugi Apalagi Ya Itu Kira-kira Kalau Dari penjelasan Tadi Diana Gimana Sudah Jelas Atau Ada Yang Pengen Ditanyakan Lagi Gimana Teman-teman Break Event Ada Yang Mau Ditanyakan Cukup Atau Penambah Latihan Atau Gimana Atau Mungkin Nemu Soal Latihan Di Buku Yang Masih Bingung Gitu Saya Udah Cukup Pak Oke Nah Yuk Teman-teman Yang Lain Silahkan Menyampaikan Mana Yang Masih Bingung Ada Usulan Untuk Membahas Materi Stock Swap T Tampung Silahkan Dulu Yang Ini Yang Tadi Project Cashflow Paling Banyak Yang Mana Teman-teman Silahkan Mumpung Mumpung Ini Apa Saya Buka Kesempatan Supaya Lebih Mudah Memaham Apapun Pertanyaannya Silahkan Bebas 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 Pada Mungkin Akan Mengerjakan Beberapa Soal Kemarin Teman-teman Dari Kelas Empat-empat Ada yang Ngirim Soal Ke saya Nanti Itu Bisa Dibahas Soal Tahun Lalu Juga Bisa Beberapa Yang Mungkin Sulit Atau Gimana Atau Mungkin Perlu Dibahas Saya Akan Bahas Jadi Untuk Kedepan Lebih Soal-soal Yang Kemarin Sudah Disampaikan Ke Saya Yuk Yang Lain Silahkan Eh Kok sepi Ini Ayo Karena ini kan Saya buka Buat teman-teman Barangkali Ada yang Belum Ngerti Atau Mungkin Request Dibahas Yang Mana Silahkan Open Saya Yuk Ada Nggak Kan Kalau Di Kelas Lebih Seringnya Kan Sesuai Program Perkuliahan Sesuai Materi Saya terangin Semua Satu 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 Itu kan Saya Pengen Yang Ini Lebih Ke Teman-teman Butuhnya Apa Yang Kurang Apa Nih Yuk Silahkan Mohon izin Pak Saya Izin Yang Terkait Dengan Project Cashflow Bagian DOL 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 Degree Operating Leverage Oke Itu ya Maksudnya Materinya Ya Konsepnya Pak Belum Paham Oke Oke Sebenarnya DOL Itu Nggak Terlalu Banyak Ini sih Nggak Terlalu Banyak Yang Yang Di Apa Ya Tapi Nggak Apalah Saya Tadi malah Nggak terlalu Fokus Oke Degree of Operating Leverage Jadi sebenarnya Leverage Itu kan ada Dua ya Ada Operating Ada Financial Leverage Gitu kan Ini sangat dipengaruhi Operating leverage Itu sangat dipengaruhi Oleh Ini Apa namanya Penggunaan Atau Setelahnya apa ya Presentase Fixed Cost Fixed Cost Terhadap Ya misalnya Terhadap Total Cost Efek dari Penggunaan Fixed Cost Dalam Sebuah Perusahaan Jadi kalau Perusahaan itu Total Misalnya gini Total Cost Itu kan Total Biaya ya Itu biaya yang sifatnya Fixed Ditambah Biaya yang sifatnya Variable Oke Ketika Fixed Costnya ini Besar Ya Menurut teori ini Ya menurut teori Ketika Fixed Costnya Besar Dia itu Sifatnya Kayak teman-teman Tahu Konsepnya Leverage Utang Jadi begini Ketika Fixed Cost Itu Fixed Cost ya Ketika Fixed Costnya itu Besar Maka Ini ada Dua Kondisi Ketika Salesnya Tinggi Maka Dia akan Menghasilkan Net Income Yang Sangat Tinggi Tetapi Ketika Salesnya Atau Ebitnya Itu Kecil Sales Atau Ebit Sama 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 Nanti Ngarutnya Juga Ke Ebit Itu Rendah Maka Net Income Itu Efeknya Akan Rendah Beda Ketika Fixed Cost Itu Kecil Maka Ketika Sales Besar Net Income Itu Kesempatan Kita Mendapat Net Income Besar Maksudnya Gini Net Income Diperoleh Itu Mungkin Tidak Sebesar Ketika Fixed Cost Itu Besar Ketika Sales Itu Kecil Maka Net Income Itu Ketika Turun Itu Tidak Turun Itu Cuma Skalanya Seperti Gini Jadi Fixed Cost Itu Ibarat Kayak Dalam Dunia Operasi Perusahaan Maka Ini Disebut Sebagai Operating Leverage Karena Fixed Itu Seperti Kayak Utang Utang Itu Kalau Utang Itu Utang Besar Ketika EBIT Tinggi Maka Net Income Kita Atau Return Kita Jauh Lebih Tinggi Daripada Utang Yang Kecil Kita Punya Kesempatan Memperoleh Net Income Yang Tinggi Tapi Ketika Utang Besar Tapi Sales Nya Jeblok Maka Net Income Itu Bisa Negatif Jadi Sifatnya Utang Disini Mirip Penggunaan Utang Utang Sifatnya Dalam Struktur Modal Ini Mirip Sifatnya Fixed Cost Dalam Struktur Biaya Kenapa Fixed Cost Seperti Itu Misalnya Gini Fixed Cost Itu Mau Ada Sales Mau Enggak Itu Kan Dia Tetap Terjadi Grafiknya Kayak Gini Ini Kuantiti Ini Mau Berapapun Kuantitas Yang diproduksi Atau dijual Itu tetap Disini Sehingga Ketika Ada revenue Misalnya Ada revenue Revenue kan Begini Grafiknya Ketika salesnya Jeblok Ini Kecil Maka Dia rugi Tapi ketika Salesnya Jumlah yang dijual Itu makin naik Dia labanya Makin gede Beda Kalau Sifat Perusahaan Yang Apa Ya Biayanya Biaya itu Sifatnya Variable Biayanya itu Sifatnya Variable Biaya variable Itu kan Begini Kalau ini Q Ini Salesnya Mungkin Kayak Gini Seperti Area Area laba Untuk Yang Kebanyakan Fix Apa Istilahnya Kalau dia Strukturnya itu Banyak Fix Cost Itu Ya seperti ini Dia akan Dia akan Dapat Apa Namanya Laba yang gede Kalau salesnya gede Sehingga Fix Cost ini Punya Risiko Juga Punya Risiko Artinya Enaknya Dia Ketika Lebih Banyak Fix Cost Dalam Struktur Biaya Itu Ketika Salesnya Tinggi Itu Labanya Makin Tinggi Labanya Makin Gede Tapi Kalau Kebanyakan Struktur Biaya Kita Adalah Variable Maka Gini Kalau Kebanyakan Biaya Kita Adalah Variable Kalau Salesnya Tinggi Biayanya Juga Makin Tinggi Kalau Kebanyakan Variable Tapi Kalau Variable Itu Kecil Fixnya Besar Makin Banyak Sales Itu Lebih Banyak Laba Yang Diperoleh Itu Sedikit Konsep Tentang Operating Leverage Operating Leverage Degree Of Operating Diukurnya Dengan Pakai Dole Degree Operating Leverage Diukur Dengan Perubahan Pada Noi Dibandingkan Perubahan Pada Sales Sales Itu Mengukur Misalnya Ada perusahaan Seperti ini Dengan Unit Sales 15.000 Dan Kemudian Dibandingkan Dengan Unit Sales 18.000 Kita Lihat Bagaimana Perubahan Pada Sales Di Sini Itu Ngefek Pada Perubahan Abit Di Sini Sales Naik Naik Dari 15.000 Ke 18.000 Berarti Dia Naik Sebesar 3.000 Atau Naik Sebesar 20% Ini Unitnya 3.600.000 Naik Dari 3.000.000 Ini Ebitnya Ini Naik 20% Dengan Menaikkan 20% Ebitnya Naik 40% Berarti Dengan Menaikkan Sales 20% Efek Ya Mbak Sebentar Ya Efek Pada Noi Atau Ebit Itu 40% Bukan 20% Artinya Ini Kayak Leverage Dengan Menaikkan Sales 20% Laba Kita Naiknya 40% Berarti Degree Operating Leveragenya Change In Noi 40% Dibagi Change 20% Berarti Dua Kali Lipat Ada Pergerakan Sales Satu Poin Satu Persen Mengakibatkan Efek Denoy Sebesar Dua Persen Dengan Seperti Ini Dengan Mengetahui Status Degree Operating Leverage Itu Ibaratnya Hati-hati Kalau Sales Kita Goyang Misalnya Kita Minus 20% Kita Itu Kayak Udah Bisa Tahu Berapa Kira-kira Noi Kita Akan Turun Berapa Yang Tadi Kira-kira Akan Kena Minus 40% Nah Itulah Degree Operating Leverage Konsepnya Seperti Itu Aja Dan Itu Adalah Akibat Dari Dari Penggunaan Fixed Cost Nah Disini Kalau Ini Total Fixed Cost 375 375 Total Fixed Cost Coba Ini Dirubah Nanti Apa Namanya Efek Pergerakan Sales Terhadap Pergerakan Noinya Akan Berubah Karena Yang Paling Mempengaruhi Ini Berapa Besar Fixed Cost Pada Struktur Biayanya Nah Perusahaan Ini Fixed Cost 375 Mau Produksi Mau Enggak Dia 375 Mau Produksi Mau Enggak Itu 375 Makanya Kenapa Ini Penting Di Samping Itu Tadi Kita Bisa Tahu Kalau Fixed Kita Segini Efek Dari Perubahan Sales Itu Mengakibatkan Noi Kita Berubah Berapa Persen Berarti Kita Bisa Misalnya Gini Kok Kayaknya Ini Banget Noi Kita Sensitive Terhadap Sales Mungkin Fixed Kita Kegedean Ketika Fixed Cost Kegedean Apa Yang Kita Lakukan Isir Fixed Cost Misalnya Apakah Sewa Kita Terlalu Mahal Apakah PBB Kita Terlalu Mahal Apakah Asuransi Kita Terlalu Mahal Bisa Nggak Itu Dikurangi Misalnya Seperti Itu Fixed Cost Yang Tidak Perlu Itu Bisa Nggak Dikurangi Misalnya Kayak Gitu Tapi Ada Juga Yang Tidak Bisa Dikurangi Kayak Apa Misalnya Kalau Industri Telekomunikasi Itu Fixkosnya Gede Karena Dia Harus Bangun Tower Harus Investasi Di Satelit Itu Kan Mau Pelanggannya Misalnya Itu Sesuatu Yang Bisa Dihindari Bisa Telekomunikasi Masa Nggak Punya Tower Mau Nggak Mau Harus Bangun Banyak Tower Di Berbagai Daerah Itu Sesederhana Itu Tadi Siapa Namanya Yang Tanya Tadi Itu Yang 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 Konsep Yang Tadi Yang Pengungkit Yang Fixed Misalnya Keteorinya Aja Tadi Itu Ya Makasih Sama Gitu Mudah Mudah Jadi Misalnya Kalau disuruh Berapakah Doll Nanti Hitung Perubahan Perubahan Sales Berapa Sama Perubahan Noy Berapa Dibagi Selesai Oh Itu Noy Artinya Apa Artinya Ketika Sales Dia Berubah Sekian Akan Menyebabkan Noy Berubah Sekian Penyebabnya Apa Struktur Dari Biayanya Kalau Fixed Costnya Kegedean Kalau Fixed Costnya Gede Doll Gede Fisk Costnya Gede Doll Gede Kalau Teman-teman Tau Sama Kayak Utang Utang Itu Financial Leverage Kalau Apa Istilahnya Kalau Semakin Besar Utang Itu Fluktuasi Net Income EPS Itu Gede Semakin Gede Sama Kayak Fixed Cost Kalau Fixed Costnya Besar Dalam Strukturnya Itu Fluktuasi Fluktuasi Noy Nya Juga Gede Nama Jadi Itulah Kenapa Mereka Dinamakan Leverage Karena Sifatnya Seperti itu Mirip Antara Utang Sama Fixed Cost Oke Yang lain Ada lagi Nggak Ada Yang lain Yang mau Nanya Ntar Aku Ambil Ngecas Dulu Mana Nih Yang ingin Bertanya Yang mungkin Belum Jelas Saya Sedikit Kasih Tips Aja Dulu Kalau Mau Ngerjai Cashflow Teman-teman Supaya Gampang Menyiapkan Kertas kerja Seperti ini Jadi nanti Tinggal Masuk-masukin Sales Bikin sales COGS Gross profit Pasti ada Operating Expand Berapa Depresiasi Berapa Amortisasi Berapa Ketemu Earning Before Tax Atau Ebit Kalau ada Interest Dikurangi Dikurangi Tax Berapa Know Ketemu Depresiasi Amortisasinya Ditambahin Kembali Ketemu Operating Cashflow Biasanya Di Awal Tahun Itu Selalu Ada Capex Capex Itu Adalah Capital Expanditure Pengeluaran Untuk Pengeluaran Untuk Investasi Di awal Mau itu Beli Mesin Mau itu Bangun Fabrik Dan lain Sebagainya Sama Ada Penambahan Pada Working Capital Misalnya Kalau Ada Project Baru Biasanya Nambah Persediaan Dan lain Sebagainya Disini Biasanya Nanti Kalau Di akhir Proyek Itu Mesinnya Dijual Maka Disini Yang Awalnya Kita Keluar Duit Beli Mesin Disini Mesinnya Dijual Harganya Berapa Itu Capex Pasti Ada Disini Kemudian Ketika Proyek Berakhir Itu Biasanya Juga Networking Capital Sudah Dieliminasi Itu Dieliminasi Ini Kasusnya Agak Lain Ini Biasanya Kalau Soal Dibukan Biasanya Disini Nol Disini Biasanya Sama Di awal Dia Butuh Rp. 150.000 Tambahan Habis Habis Itu Disini Dia Karena Proyeknya Sudah Selesai Berarti Tambahan Kas Yang Diperlukan Untuk Working Capitalnya Sudah Tidak Perlu Lagi Ibaratnya Kayak Kita Awalnya Buka Satu Toko Buka Satu Coffee Shop Satu Coffee Shop Itu Butuh Satu Karung Kopi Perhari Untuk Dibeli Nah Kalau Kita Buka Satu Tambahan Coffee Shop Lagi Berarti Inventory Untuk Kopinya Butuh Dua Karung Berarti Perhari Sekarang Kita Butuh Kulaan Kulaan Dua Karung Kulaan Tambahan Satu Karung Itu Butuh Uang Nah Itu Disini Selama Kita Buka Dua Kedai Kopi Kebutuhannya Akan Sama Berarti Tidak Ada Peningkatan Terus Pas Satu Kedai Kopi Kita Tutup Artinya Kulaan Kopi Satu Karung Lagi Artinya Kebutuhan Kas Kita Berkurang Maka Disini Ditambahin Kembali Seperti Itu Biasanya Emang Capex Di awal Itu Negatif Increase Innet Working Capital Juga Negatif Di akhir Proyek Ini Positif Kenapa Positif Karena Kas Kita Nambah Karena Kita Jual Aset Kita Jual Aset Uang Kita Nambah Kenapa Working Capital Positif Lagi Karena Kebutuhan Kas Kita Berkurang Dari Yang Biasanya Kita Keluar Beri Karung Dua Katakan 500 Rp Kalau Beli Karung Cuma Satu Rp 250 Artinya Kita Berhemat 250 Rp Pengelolaan Kita Berkurang Maka Disini Positif Lagi Seperti Itu Bikin Ini Kalau Ini Bisa Ngitung Bikin Schedule Kayak Gini Ketemu Free cash Flow Nanti Ketemu NPV Udah Jalan Itu Kalau Ini Bisa Disiapin Sebelum Ujian Enak Banget Bikin Aja Kertas Kerja Kayak Gini Ada Salah Satu Yang Bikin Nanti Dishare Tapi Sebelum Ujian Itu Trik Untuk Mempercepat Pengerjaan Makanya Kenapa Yang berlatih Biasanya Lebih cepat Ngerjain Karena Dia udah Biasa Kayak Gini Dia Nanti Harus Ngambil Angka Ini Dari Mana Ini Angkanya Berapa Ini Angkanya Berapa Itu Akan Cepet Banget Gitu Yuk Ada Lagi Nggak Yang Mau Nanya Wah Ada Wono Kairun Ini Sebuah Karakter Dari Pak Christian Angkung Namanya Ayo Yang Lain Ada Nggak Boda Ngantuk Ada Mau Ngobrol Atau Mau Tanya Tuh Project Cashflow Itu Tadi Ada 26 Yang Yang Masih Falling 26 Dari 45 45 Ayo Ayo Yang Lain Silahkan Yang Mau Bertanya Soal Atau Apapun Karena Ini Masih Materi Untuk Next Kita Akan Bahas Soal Soal Saya Akan Adain Lagi Di Minggu Depan Mana Lagi Ini Mau Bahas Itu Talk Swap Tapi Talk Swap Tadi Yang Milih Mana Ayo Ada Lagi Yang Mau Nanya Cashflow Ada Banyak Disini Belum Bersuara Ada Hadis Ada Afif Ada Dika Aula Ada Bani Ada Fahrezi Ada Monita Ada Esti Rizca Putri Dan Bismillahmen KUA Kucing Kocan Mahwiratul Jana Wahyu Revide Wono Kairon Erika Ada Lagi Mumpung Masih Saya Open Yang Mau Tanya Sudah Sudah Ada Sudah Sudah Kemarin kan Ini Chapter Katanya Pengen level Chapter 13 Mau Chapter 15 Yang 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 Mana Mungkin Dapat Yang Bisa Membantu Saya Dewa Bisa Bantu Enggak Pernah Dapat Curhatan Enggak Itu Dari Temennya Merger Dijim Diken Ini Mau Ngecat Private Tapi Salah Ayo Yang Lain Dewa Manewa Dewa Bisa Bantu Kemarin Masukannya Gimana Anak 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 Ini Lebih Ke Teorinya Yang Chapter 13 Karena Mungkin Waktu itu Lebih Nyaman Di Ulang Di Ampuk Pak Pak Eri Mungkin Anak Pengen Melihat Versinya Bapak Oh Ya Oke lah Kita Bahas Di Silahkan Ini Kita bahas Saja Dulu Untuk Materinya Silahkan Silahkan Nanti Kalau Yang Pengen Dapat Pelajaran Lagi Silahkan Nanti Disimak Kalau Enggak Karena Ini kan Bebas Bebas Saja Oke Oke Yang Kita Pelajari Disini Sebenarnya Adalah Ya itu Tadi Analisis Risiko Adanya Suatu Ketidakpastian Di masa Mendatang Yang Dapat Intinya Akan Mempengaruhi NPV Akan Mempengaruhi NPV Akan Mempengaruhi Keputusan Ini kan Keputusan Bisnis Untuk Menerima Atau Menolak Sebuah Proyek Nah NPV Ini kan Net Percent Value Ini kan Sebenarnya Adalah Initial Outlay Initial Outlay Ini kan Negatif Ditambah Dengan Free cash Flow Dari Proyek Di masa depan Nah Free cash Flow Yang Ini kan Masa depan Dan Masa depan Itu Tidak Pasti Kadang-kadang Terlalu Optimis Kadang-kadang Terlalu Pesimis Karena dibuat oleh Manusia Dan bisa Bias Terlalu optimis Bahaya Terlalu pesimis Juga bahaya Salah satu Cara Untuk Mengelola Risiko Adalah Kita melakukan Analisis Analisis Dari Cash flow Suatu Proyek Gitu Nah Ini ada Tiga macam Bentuk Analisis Yaitu Sensitivity Analisis Skenario Analisis Dan Simulation Analisis Yang Simulation Analisis Ini memang Tidak Kita Dalami Ini Biasanya Dikenal Dengan Simulasi Monte Carlo Kalau teman-teman Bisa sih Ini kita Pelajari Tapi Di buku Juga tidak Secara Explisif Diterangkan Caranya Tapi itu Bisa Bisa Kita Bisa kita Lakukan Sebenarnya Itu bukan Menjadi Fokus Dari Pelajaran Kita Simulasi Karena Dia Sedikit Banyak Ada Bau-bau Statistik Sebenarnya Teman-teman Sudah belajar Statistik Juga Pasti Sebenarnya Sudah Ngerti Apa Itu Distribusi Probabilitas Ada Distribusi Normal Ada Distribusi Posong Ada Distribusi Chi Square Kayak Gitu Nah Cuman Kita Tidak Bahas Nah Yang Penting Disini Skenario Skenario Sama Sensitivity Plus Ada Bahasan Mengenai Break-even Point Sama Real Option Jadi Fokus Kita Ada Di Sensitivity Skenario BEP Sama Real Option BEP Tadi Kita Pelajari Yang Namanya Masa Depan Kan Tidak Pasti Masa Depan Itu Kadang Ada Yang Ada Kemungkinan Masa Depan Itu Baik Biasa 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 Aja Atau Buruk Kalau Kita Sederhanakan Ada Beberapa Kemungkinan Misalnya Kita Berbisnis Bisnis Kita Bakal Gimana Atau Ekonomi Bakal Gimana Ekonomi Kedepan Bakal Baik Tetap Kayak Sekarang Atau Memburuk Nah Itu Kita Masing-masing Orang Punya Prediksi Masing-masing Orang Punya Prediksi Masing-masing Dan Prediksi Masing-masing Orang Tentunya Berbeda Ketika Kita Memprediksi Ini Ketika Tiap Orang Memprediksi Itu Akan Menghasilkan Namanya Expected Value Misalnya Ada Seseorang Memprediksi Bahwa Kemungkinan Di Masa Depan Bisnisnya Itu Bakal Ada Dua Kemungkinan Kalau Nggak Laba 100 Ya Laba 400 Menurut Dia Probabilitasnya Yang 100 Ini 25% Yang 400 Ini 75% Sekali Lagi Ini Sifatnya Sangat Subjektif Tiap Orang Bakal Punya Expected Value Yang Berbeda Ini Adalah Pelajaran Untuk Mengkuantifikasi Apa Yang Diramalkan Oleh Seseorang Ketika Seseorang Itu Di dalam Otaknya Diterjemahkan Seperti ini Boleh Dibilang Dia cukup Optimis Karena Dia Memprediksi Bahwa Hasil Yang Bagus Itu Kira Kemungkinannya 75% Sehingga Expected Value Menurut Dia 325 Ini Kayak Orang Misalnya Kedepan Bisnismu Kira-kira Kedepan Laba Berapa Ya Wah Berapa Ya Kalau Tahun Depan Masih Corona Dapatnya Cuma 100 Kalau Tahun Depan Sudah Gak Ada Corona Bisnis Saya Bagus Bisa Dapat 400 Terus Prediksimu Gimana Ya Kira-kira 300 Berarti Dalam Pikiran Otaknya Dia Secara Matematis Akan Diterimakan Seperti Ini Dia Akan Lebih Condong Bahwa Kedepan Itu Optimis Itu Konsep Expected Values Ya Misalnya Kayak Gini Juga Ketika Sebuah Perusahaan Memprediksi Ini Seorang Manager Keuangan Kedepan Bisnis Kita Bakal Berjalan Dalam Situasi Ekonomi Resesi Yang Parah Resesi Yang Dalam Tahap Yang Ringan Atau Terjadi Coronanya Sudah Habis Ya Akhirnya Ekonomi Bergerak Positif Misalnya Kedepan Ya Selain Lagi Ini adalah Peramalan Yang sifatnya Subjektif Ini 20% Menurut dia Ini 60% Dan ini juga 20% Kemudian Total Revenue Menurut Di sini 40% Di sini 140% Di sini 720% Nanti Kalau disuruh Ngitung Expected Value Nanti Ini tinggal Expected Value Ini tinggal Dikalikan Dengan Probabilitasnya Kalikan Probabilitasnya Kalikan Probabilitasnya Ditambahin Sudah Selesai Gini doang 20x40 Ini Ini Kalau gini Ini Kalau Expected Value Kita sudah Pelajari Yang kemarin Gampang Sekarang Value Driver Value Driver Itu adalah Penentu Dari Performa Investasi Atau Penentu Dari Cashflow Sebuah Investasi Karena Dia penentu Ketika Value Driver Itu Berubah Ketika Naik Misalnya Maka Pasti Cashflow Dari Project Itu Juga akan Entah Naik Atau Turun Pokoknya Dia akan Bergerak Ketika Dia bergerak Dia bergerak Value Driver Value Driver Macem-macem Ada Market Share Market Size Ada Harga Produk Dan lain sebagainya Sekarang Kita masuk Ke Alat Analisis Yang pertama Sensitivity Kan tadi Ada Skenario Sensitivity Kalau Sensitivity Itu Kita melihat Bagaimana Efek Satu Value Driver Terhadap NPV Bagaimana Efeknya Ingat Ini cuma Satu Value Driver Berubah Efeknya Ke NPV Berapa Satu-satu Kalau skenario Itu bisa Beberapa Value Driver Bisa Bisa dua Value Driver Secara Bersamaan Atau tiga Value Driver Yang berubah Dimasukin secara Bersama-sama Maka bagaimana Efeknya Ke NPV Itulah Kenapa Dinamakan Skenario Karena Misalnya Skenario Itu kan Berarti Jalan cerita Kalau Misalnya Skenarionya Itu Resesi Resesi Efeknya Banyak Misalnya Harga Bisa Turun Biaya Bisa Membengkak Misalnya Artinya Apa Ini Ada Beberapa Value Driver Yang berubah Langsung Kita Masukkan Secara Bersama-sama Dan Melihat Bagaimana Efeknya Pada NPV Kalau Sensitivity Itu Cuma Satu-satu Gak Bisa Dua Kayak Gini Hanya Karena Tujuannya Adalah Melihat Efek Kalau Ini Berubah Ke NPV Gimana Satu Doang Kalau Skenario Itu Karena Dipengaruhi Oleh Biasanya Kondisi Yang Secara Global Akan Mempengaruhi Banyak Faktor Contoh Kayak tadi Keadaan Ekonomi Resesi Resesi Keadaan Ekonomi Kalau Ekonominya Positif Efeknya Banyak Harganya Bisa Naik Karena Permintaan Nambah Biaya Jadi Berkurang Karena Gak Perlu Swap Gak Perlu Apa Udah Gak Ada PPKM Kemudian Macem-macem Jadi Ada Beberapa Karena Ada Satu Skenario Tertentu Kemudian Value Driver Beberapa Berubah Bagaimana Efeknya Terhadap NPV Kira-kira Beda Sensitivity Dengan Skenario Oke Ini Misalnya Sensitivity Analysis Sebuah Produk Misalnya Dapat Dijual Harganya Perunitnya 25 Variable Costnya 20% 20% Dari 25 Berarti 5 5 Perusahaan Ini Diharapkan Menjual 200.000 Perunit Per tahun Selama 5 Tahun Terus Investasinya Initial Outlet 1,5 Juta Ini adalah Alat yang dibeli Untuk Melaksanakan Proyek ini Nah setelah 5 Tahun Ini Nilai sisanya 250.000 Dan ini Setelah Proyeknya Habis Ini akan Dijual Kemudian Perusahaan Juga Memerlukan Investasi Di Working Capital 500.000 Ini tambahannya Additional Working Capital Jadi Working Capital itu Nanti Yang teman-teman Harus cari Adalah Additional Tambahannya Tambahannya Berapa Bukan Besarnya Berapa Additional 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 Itu berarti Working Capital Kemarin Dikurang Eh Working Capital Sekarang Yang nanti Diperlukan Dikurangi Working Capital T-1 Perubahan Working Capitalnya Berapa Bukan Besarnya Working Capital Berapa Oke Maka teman-teman Kalau ngerjain Itu identifikasi Catat dulu Ini Berapa Initial Costnya Berapa Panjang Umurnya Ini pentingnya Buat apa sih Ini nanti Pentingnya Ini Itu menjadi Capex Umur 5 tahun Ini untuk apa sih Nanti untuk Ngitung Depresiasi Depresiasi Ngitungnya Gimana Capex Dibagi Ini Nanti Harus Diperhitungkan Nilai sisa Hati-hati Kalau itu Oke Ini nilai sisanya Atau Ini bisa juga Harga Jual Harga Jual Working Capital Requirement Additional Tadi Ini 500 ribu Ini juga Harus Di Ini nanti Untuk Increase Networking Networking Capital Depresiasinya Metodenya Apa Berapa Besaran Depresiasinya Besaran Depresiasinya 250 Per tahun Kok bisa Nah ini kan Nilainya 1.500.000 Nilai sisanya 250 Berarti harus kita Kurangi dulu Dengan 250 Dibagi Umurnya Berapa 5 1.250.000 Dibagi 5 Ya 250 Ini kalau Enggak Diketahui Jadi teman-teman Perhatikan Nilai sisanya Berapa Nilai sisa Apa Perolehannya Berapa Nilai sisanya Berapa Umurnya Berapa Ini jadi Depresiasi Siapa tahu Nanti Enggak Diketahui Kemudian Ini di data Variable cost Berapa Ini bukan 20% Kali 20 Dolar Kali Variable cost 20 Dolar Harganya Tadi 25 Dolar Cash Fixed Cost 400 Dibu Discount Rate Sama Tax Teman-teman harus Identifikasi Ini semua Dulu Terus Perhatikan Yang ini Tadi Cara Menghitung Depresiasi Kalau tidak Diketahui Habis itu Bikin Cash Cashflow Pada saat Bikin Cashflow Patternnya Itu Biasanya Seperti ini Saya bilang Pattern yang Standar Pattern yang Standar Itu Selalu Begini Pattern yang Standar Itu Selalu Misalnya Umurnya 5 tahun Ini Cashflow 0 Cashflow 1 Cashflow Tahun Kedua Cashflow Tahun Kediga Cashflow Tahun Keempat Yang Besarannya Beda Biasanya Ada Di Sini Sama Ada Di Sini Ini Biasanya Besarannya Sama Atau Mirip Ini Yang Default Sederhananya Saya bilang Kalau nanti Dosennya Agak Ngasih Variasi Mungkin Harus Dihitung Satu-satu Biasanya 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 Pelanya Seperti Ini Kenapa Kok Disini Sama Disini Beda Karena Disini Ada Capex Karena Disini Ada Perhitungan Tambahan Atau Increase In Networking Capital Kenapa Kenapa Kok Disini Juga Beda Karena Disini Ada Capex Juga Tapi Kalau Capex Disini Ini Adalah Pembelian Alat Pembelian Alat Atau Investasi Yang Nama Investasi Pastikan Bayar Duit Keluar Maka Ini Negatif Cash Flow Negatif Artinya Cash Keluar Tambahan Networking Capital Itu Tambahan Pengeluaran Untuk Kebutuhan Networking Kayak Tadi Yang Saya Ilustrasikan Kita Buka Kopi Kedai Kopi Kalau Kedai Kopinya Buka Satu Bahan Bahan Yang Diperlukan Untuk Satu Kedai Kopi Kan Paling Satu Karung Biji Kopi Kalau Kita Buka Dua Harus Siapin Dua Ini Negatif Kalau Disini Capex Positif Kok Bisa Positif Karena Biasanya Ketika Proyek Selesai Atau Proyek Selesai Atau Ditutup Itu Alatnya Investasinya Itu dijual Bisa dijual Kalau dijual Dapat Dapat Duit Positif Plus Disini Juga Ada Pengurangan Networking Capital Kalau Disini Negatif Karena Kita Butuh Tambahan Dana Kita Butuh Keluar Uang Lebih Banyak Karena Tadi Belinya Jadi Biji Kopinya Jadi Dua Karung Berarti Dia Perlu Nambah Duit Untuk Operasi Sehari Hari Sekarang Ketika Kedai Kopinya Tinggal Satu Berarti Kebutuhannya Dari Dua Karung Jadi Satu Karung Biasanya Kita Harus Keluar 500 Ribu Sekarang Kita Coba Keluar 250 Ribu Berarti Ada Penghematan 250 Ribu Maka Disini Reworking Capital Positif Lagi Biasanya Seperti Itu Ini Template Gampangnya Seperti Itu Untuk Mempelajari Kalau Ini Sudah Bisa Paham Nanti Ngerjain Yang Variasi Juga Lebih Mudah Gitu Si Makanya Kok Bentuknya Kayak Gini Year 0 Year 1 Sampai 4 Year 5 Kalau Kita Lihat Disininya Mirip Semua Ini Maksudnya Bandingin Ini Mirip Bedanya Paling Disini Year 0 Tidak ada Year 0 Titik Sekarang Belum Beroperasi Hasil Hasil Operasi Kan Baru Diketahui Di Akhir Tahun Pertama Bedanya Disini Templatenya Begini Begini Revenue 5 Juta 5 Juta Dari Mana 5 Juta Dari Mana Ini Dia bisa Jual 200 Ribu Unit Harga Per unit 25 Berarti Dia dapat 25 Kali 200 Hasilnya 5 Juta Variable Cost Variable Cost 20 Kali 200 Ribu Ini 25 Kali 200 Ribu Deprecision Expand Kita Sudah Hitung Cash Fixed Cost Diketahui Ketemu Noi Noi Dikurangi Tax Ketemu Profit After Tax Nopet Atau Net Income Setelah Itu Jangan Lupa Depresiasinya Ditambah Lagi Pak Kenapa Depresiasi Ditambah Lagi Karena Kita Mencari Cash Flow Ini Mana Ini Ini Itu Bukan Beban Cash Depresiasi Itu Bukan Beban Yang Kita Tidak Mengeluarkan Sebenarnya Tidak Keluar Cash Pada Waktu Itu Hanya Alokasi Biaya Dari Sistem Akuntansi Maka Ditambahin Lagi Supaya Mencerminkan Berapa Cash Yang Benar-benar Dimiliki Atau Hasil Usaha Dari Perusahaan Jadi Ditambahin Lagi Pertemulah Ini Ini Tahun 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 Satu Dua Tiga Empat Tahun Tahun Kelima CapEx Di Sini Positif Ini Barangnya Dijual 250 Rp Dari Mana Biasanya Dari Nilai Sisa Salvage Value Nanti Harus Dilihat Harus Dilihat Dia Laku Berapa Misalnya Atau Nilai Sisanya Berapa Dan Dia Dijual Dengan Harga Berapa Terus Ini 500 Rp Dari Mana Yang Ini Kalau 500 Rp Ini Dari Mana Awalnya Ketika Proyek Berjalan Dia Butuh Tambahan 500 Rp Kalau Proyek Berhenti Kebutuhan Tambahan Ini Jadi Tidak Ada Lagi Artinya Dia Positif Lagi Tinggal Ditambahin Hitung NPV Hitung IRR Gitu Hitung NPV sama IRR Juga Kita Bisa Pakai Excel Biar Cepet Ya Hitung NPV Pakai Rumus Kalau Pakai Excel Setahu Saya Harus Dua Step Yang Pertama Ini Cashflow Ini Tahun Ke Nol Tahun Ke Satu Dua Tiga Empat Lima Discount Rate Tadi Berapa 12% Discount Rate 12% Maka Untuk Menghitung NPV Ya Sama Dengan NPV Rate Rate 12% Titik Koma Seluruh Cashflow Ini Berapa Itu kurung Tinggal Ditambahin Ini Nah Ini Tidak Langsung Ketemu NPV Tapi Ini Adalah Present Value Dari Free Cashflow Meskipun Tadi Kita Masukinya Rumus NPV Nah Untuk Menghitung Real NPV Tinggal Ya Ini Dikurangi Dengan Atau Ditang Dihitung Dengan Initial Outline Nanti Ketemu NPV Berapa Kan Gampang Kalau Ujian Begini Tinggal Masukin 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 Beres Apalagi Kalau Kita Sudah Punya Template Yang Begini Tinggal Masukin 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 Kalau Ini Soalnya Memang Agak Agak Beda Ininya Itung Ini Agak Dengan Variasi Makanya Disini Apa Tahun Pertama Segini Tahun Kedua Segini Tiga Segini Tahun Keempat Segini Jadi Ada Agak Beda Beda Biasanya Kalau Templatenya Ini Beda Ini Sama 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 Ini Beda Kalau Kita Sudah Punya Yang Seperti Ini Enak Banget Tinggal Masuk Masukin Yang Tadi Saya Yakin Cepat Ngerjain Ujian Nah Nanti Tinggal Kasusnya Apakah Value Driver Adalah Unit Sales Ketika Unit Sales Dikurangi 10% Gimana Itulah Terjadi Sensitivity Analysis Ini Adalah Keadaan Di mana Kita Percaya Bahwa Kita Bisa Jual 200.000 Unit Harganya 25 Variable Cost 20 Nah Kalau Ini Berubah Gimana Kalau Ini Berubah Gimana Kalau Ini Berubah Gimana Itulah Yang Dinamakan Nanti adalah Sensitivity Analysis Dan Yang Berubah Berubah Yang Kita Cek Ini Dianggap Sebagai Value Driver Nanti Kalau Ini Berubah Efeknya Gimana Ini Berubah Efeknya Gimana Ini Berubah Efeknya Gimana Kita Kita Hitung Ini Recap Kalau Tadi NPV Berdasarkan Ramalan Awal Kan Segini Terus Kita Coba Kalau Sales Berubah Minus 10% NPV Gimana Ternyata Jadi Minus 42 400 Berkurang 120% NPV Berkurang 120 Kalau Harga Yang Berubah Minus 10% NPV Makin Parah Lagi Kalau Variable Cost Segini Kalau Fixed Cost Segini Artinya Apa Di sini Kita Bisa Menyambil Kesimpulan Bahwa Harga Itu Yang Sangat Sensitive Terhadap Sangat Sensitive Sehingga Mengakibatkan Perubahan Pada NPV Perubahannya Sampai Hanya Berubah 10% NPV Nya Bisa Berubah Minus 600 Itu gunanya Oh berarti Kita harus Benar-benar Perhatiin Harga Harga menjadi Value driver Yang paling Sensitive Itulah Kenapa Dia Menamakan Sensitive Analysis Oke Itu ya Nah Kalau Skenario Itu Value driver Yang berubah Langsung Dimasukin Banyak Kalau tadi Cuma Satu Tadi Kan Banyak Ini Kan Banyak Maksudnya Gini Ini Masukin Satu Kasus Satu Ini Doang Yang Berubah NPV Efeknya Gimana Ini Doang Yang Berubah Gimana Tidak Secara Bersama-sama Dalam Satu Simulasi Enggak Kalau Skenario Langsung Dimasukin Beberapa Value driver Terjadi Misalnya Kalau Yang Berubah Adalah Price Dan Sales Bagaimana Efeknya Pada NPV Skenario Sekali Lagi Ini Kenapa Harus Banyak Karena Sifatnya Lebih Pada Skenario Dia Dipengaruhi Oleh Keadaan Yang Mengakibatkan Berbagai Variable Berubah Katakanlah Skenario Ekonomi Resesi Skenario Misalnya Kalau Presidennya Ganti Kalau Presidennya A Gimana Presidennya B Gimana Kalau Presidennya A Nanti Efeknya Ini Gimana Ini Gimana Kalau Presidennya B Nanti Efeknya Res Gimana Nah Itu Skenario Jadi Dia Itu Dipengaruhi Oleh Satu Keadaan Yang Mengakibatkan Variable Beberapa Variable Berubah Nah Kemudian Kita Simulasikan Skenario Ekonomi Maju Skenario Ekonomi Resesi Skenario Ekonomi Stagnar Skenario Misalnya Ibu kota Pindah Ke Kalimantan Skenario Ibu kota Tetap Di Jakarta Itu Itu Variable Yang Sekali Satu Cerita Terjadi Berbagai Variable Akan Berubah Secara Bersamaan Itu Kita Simulasi Oke Terakhir Saya Jelaskan Yang 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 Dole Real Option Itu Sebenarnya Adalah Pertama Hitung Hitungan NPV Juga Itu Tapi Hitung Hitungan NPV Yang Dia Memasukkan Kayak Apa Berbagai Dengan Memasukkan Atau Menghitung Berbagai Kemungkinan Jadi Kayak Kayak Apa Kayak Pohon Keputusan Misalnya Begini Jadi Kita Mau Bikin Restoran Nah Ketika kita Bikin Restoran Yang Dulu Biasa Kita Pelajari Itu Kan Pada Saat Menghitung NPV Itu kan Skenarionya Cuma Satu Itu Initial Outlet Berapa Terus Free cash Flow nya Gimana Nanti Hitung NPV Udah Selesai Cuma Kalau Real Option Itu Pertimbangan Gini Ketika Kita Buah Restoran Itu Butuh 2,4 Juta Ini Initial Outlet Atau Investasi Awalnya Nah Kita Bisa Kemudian Memasukkan Unsur Prediksi Dimana Misalnya Begini Ada Dua Kemungkinan Restorannya Bakal Sukses Atau Restorannya Gak Sukses Misalnya Kita Mau Buka Bisnis Ada Dua Kemungkinan Kita Memprediksi Kita Kita Akan Sukses Itu Dengan Probabilitas 40% Kita Gak Sukses Itu Kira-kira Probabilitasnya 0,6% Eh Sorry 0,6% 60% Nah Kalau Sukses Kita Akan Bangun 10 Restoran Jadi Ada Ngitung NPV Tapi Ditambai Skenario Berandai-andai Mau Buka Restoran Buka Restoran Ada Dua Kemungkinan Restorannya Laris Atau Biasa Aja Misalnya Gitu Kita Membuat Dua Opsi Kalau Laris Maka Kita Akan Bikin Cabang Bikin Cabang Sebanyak 10 Kalau Biasa Aja Kita Cuma Satu Toko Aja Alias Nggak Buka Cabang Nah Inilah Dinamakan Real Option Jadi Dia Mempertimbangkan NPV-nya Itu Nanti Mempertimbangkan Kalau Dia Laris Bikin Cabangnya 10 Artinya Apa Free cash flow Di sini Ini Nanti Dipengaruhi Oleh Pembukaan 10 cabang Baru Atau Pembukaan Sebanyak 10 cabang Ini Kalau Biasa Aja Itu Suma Satu Doang Dengan Kemungkinan Ini 40% Ini 60% Misalnya Kayak Gitu Itulah Real Option Kita Memasukkan Tidak Satu Angka Tidak Satu Skenari Kalau Biasanya Kan Gini Kasusnya Kita Buka Restoran Yang Sebelumnya Kita Pelajari Butuh Investasi Awal Misalnya 10 Milyar Nanti Free cash flow Tahun Pertama Prediksinya Sekian Free cash flow Tahun Kedua Sekian Free cash flow Tahun Ketiga Sekian Terus Berapakah NPV-nya Apakah Dia Investasi Nilayah Kan Gitu Doang Kita Tidak Memperhitungkan Kalau Nanti Akan Sukses Kan Kemungkinan Kita Akan Bikin Cabang Baru Itu Kemungkinannya Kita Perhitung Sekian Itu Tidak Masuk Di Sini Karena Ini Kita Buat Fixed Satu Skenario Pokoknya Kita Merediksi Free cash Sekian Kita Tidak Memasukkan Pengandai Pengandaian Lagi Kalau Apa Namanya Misalnya Ada dua Kemungkinan Restore Laris Sama Biasa Aja Kalau Laris Misalnya Dari data Diketahui Free cash Flownya Itu 320 000 Kalau Biasa Aja Free cash Flownya Itu 80 000 Ini Satu Restore Kalau Laris Tadi Kita Punya Program Untuk Buka Sampai 10 Restore Berarti Pendapatannya Akan Bertambah Lagi Tidak Cuma Segini Kalau Biasa Aja Kita Cuma Buka Satu Cabang Bagaimana Menghitung NPV Maka Ini Free cash Flow Tapi belum Di present value Ketika di present value Ini Kalau Laris Ini Kalau Biasa Aja Ini NPV Positif Kalau Laris Kita Terima Ini Kalau Biasa Aja NPV Negatif Berarti Kita Harus Menolak Tapi Ini Versi Yang Biasa Hanya Ada Skenario Laris Atau Skenario Biasa Aja Tergantung Mana yang Kita Tapi Kalau Real Option Maka Kita Menghitung Expected NPV Dengan Mempertimbangkan Kalau Laris Kan Dapatnya Segini Probabilitasnya 40% Terus Kalau Laris Kan Kita Buka 10 Ya Sudah Kita Masukin Kalau Kalau Laris Itu Probabilitasnya 0,4 Cash Flow Nya Berapa Free Cash Flow Nya Berapa 800 Ribu Terus Terus Ini Kalau 1 Tadi Kalau Laris Kita Buka 10 Berarti Kali 10 Terus Yang Kedua Kalau Tidak Laris Gimana Probabilitasnya Berapa 0,6 Free Cash Flow Nya Berapa Minus 1 600 Berapa Restoran Kita Buka Cuma Satu Yaudah Kali Satu Expected NPV Nya Adalah 2 240 Ribu Ya Seperti Kalau Skenarianya Kita Ubah Misalnya Kita Tidak Ada Opsi Untuk Nambah Restoran Artinya Cuma Ada Dua Kemungkinan Laris Atau Tidak Kalau Laris Kita Buka Satu Restoran Aja Kalau Tidak Laris Cuma Buka Satu Restoran Aja Pokoknya Tidak Ada Opsi Untuk Expand Maka Yaudah 800 Ribu Kali 0,4 Ini NPV Negatif Jadi Dengan Memperhatikan Tadi Kemungkinan Kita Untuk Ekspansi Kita Jadi Tahu Kemungkinan NPV Kita Berapa Tapi Kalau Tanpa Ekspansi NPV Seperti Ini Ini Menjadi Pertimbangannya Beda Ketika Kita Membuat Keputusannya Kalau Kita Tidak Ada Niat Untuk Ekspansi Ketika Laris Sebenarnya NPV Menurut Ini Kurang Oke Sebenarnya Ini negatif Mending Jangan Ambil Projek Inilah Tapi Ketika Kita Mempertimbangkan Adanya Satu Ekspansi Kalau Laris Maka Ada Kesempatan Kita Dapat Artinya Jadi Harus All in Kalau Kita Bisnis Disini Kayaknya Kita Harus All in Jadi Kalau Laris Kita Harus Ekspansi Kalau Tidak Laris Yaudah Stop Tapi Kalau Kita Tidak Berani Untuk Ekspansi Di Kemudian Hari Kayaknya Mending Kita Tidak Usah Kira Real Option Ini Contoh Sederhana Dari Real Option Memasukkan Unsur Andai 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 Ini Proyeknya Jalan Terus Kita Nanti Nambah Ini Gimana Kira Kira NBV Itulah Real Option Real Option Itu Pengandainya Skenaryonya Bisa Banyak Bisa Pakai Skenario Timing Misalnya Penundaan Misalnya Ditunda Atau Tidak Ekspansi Tadi Kita Udah Kasih Contoh Atau Malah Mengurangi Mengurangi Yang Sekarang Beroperasi Terus Dikurangi Misalnya Seperti Itulah Contoh Real Option Gampang Sebenarnya Kita Cuma Teman-teman Cuma Bikin Ini Aja Kalau Ada Soal Real Option Kejadian Apa Proyeknya Apa Kemungkinannya Ada Berapa Probabilitasnya Berapa Terus Skenario Skenario Satu Misalnya Ini Biasanya Skenario Satu Dua Ini Kalau Sukses Ini Kalau Nggak Sukses Skenario Satu Nanti Kayak Gimana Skenario Kayak Gimana Itu Hitung Skenario Satu Hitung Skenario Dua Kalikan Dengan Probabilitas Nih Gini Skenario Skenario Satu Ini Ada Opsi Ekspansi Ini Probabilitas Skenario Dua Ini Probabilitas Tidak Ada Ekspansi Simpel Teman Ya Nggak Sih Oke Udah Jam Sembilan Nih Masih Open Ada Yang Mau Ditanyain Nggak Dari Yang Tadi Mungkin Ada Yang Masih Bingung Atau Ada Yang Pengen Dibahas Mengenai Ini Yang Materi Yang Lain Ayo Gimana Masih Mau lanjut Nggak Kalau Ada Masih Ada Yang Bertanya Saya Lanjut Tapi Kalau Nggak Saya Akan Akhiri Silahkan Ini Ini Saya Buka Kesempatan Sih Tempatan Teman Yang Pengen Dijelasin Apa Masih Bingung Tentang Apa Masih Blank Tentang Apa Ada Nggak Mungkin Yang Mau Bertanya Oke Kalau Nggak Berarti Saya Karena Tadi Sudah Janji Apapun Yang Ditanyakan Saya Jawab Dari Kucing Apartemen Kucing Apartemen Masih Online Oke Saya Akan Jelaskan Iya Stock Swap Saya Cari Slide Stock Swap Itu kan Proses Merger Tapi Si Perusahaan Pengakusisi Atau Perusahaan Induk Tidak Bayar Dengan Cash Yang Terjadi Adalah Perusahaan Induk Perusahaan X Y Perusahaan Target Target Ini Dimiliki Oleh Pemegang Saham Tentunya Mister A Dan Mister B Nah Dia Membeli Perusahaan Y Ini Dengan Cara Misalnya Ini Dengan Cara Membeli Seluruh Saham Dari Pemegang Saham Dengan Cara Membeli Saham Dari Pemegang Saham Otomatis Nanti Y Saham Saham Akan Semua Menjadi Milik Perusahaan X Jadi X Jadi Pemegang Saham Y Sementara Pemilik Lama A Dan B Ini Sudah Tidak Lagi Menjadi Pemilik Y Tapi Cara Membeli Saham Ini Bukan Secara Cash Cuman Perusahaan X Akan Menerbitkan Saham Saham Ini Punya Nilai A A B Mr. A Dan B Ini Juga Punya Awalnya Punya Saham Y Punya Saham Juga Ditukar Jadi A Dan B Nanti Akan Menjadi Pemegang Saham Perusahaan Induk X Y Kemudian Menjadi Pemegang Miliknya Perusahaan X Yang perlu Diperhatikan Paling Ratio Of Exchange Apa itu Ratio Of Exchange Misalnya Ada perusahaan Grand Sama Small Small Ini Perusahaan Target Dia Ini Harga Saham Pasarnya Itu 75 Tetapi Ceritanya Di Sini Ketika Grand Mau Nyaplok Small Pemegang Saham Yang Itu Bilang Kamu Boleh Nyaplok Small Nih Sahamku Tak Lepas Silahkan Dituker Diswap Cuma Saya Minta 110 Harga Di Pasar Padahal 75 110 Dari mana Dari cerita Di sini Mana Tadi Nih Grand Grand Sama Grand Harga Pasarnya 80 Nah Ini Tuker-tukeran Rasio Antara Harga Saham Target 110 Dibagi Dibagi Dengan Harga Saham Grand Yang Akan Dituker Tadi 80 Itulah Ratio Of Exchange Sama Ngitung EPS Dari mana Gampang Nanti Ini Earning Dibagi Saham Yang Beredar Ini Bagi 500 Bagi 125 4 100 Bagi 25 Market Price Diketahui Price Per Earning Ratio 20 Dari mana 80 Bagi 4 Price Per Earning Price Dibagi Earning Persep Nanti Ini perlu Dipelajari Lagi Apa Efek Dari Stock Swap Itu Punya Efek Biasanya Ke BPN Sebelum Merger Grand Ini EPS 4 Setelah Merger 3,93 Lo kok bisa jadi 3,93 Terang Hitungnya Gimana Hitungnya Adalah Yang namanya Merger Kan To To Become One Kalau Dia Sendiri Pendapatannya 500 Yang Dicaplok 100 Berarti Ketika Mereka Berumah Tangga Jadi Satu Rumah Total Pendapatan Mereka 6 EPS Dibagi Saham Yang Beredar Saham Beredar Berapa 125 Oh 125 Nanti Dulu 125 Ini Adalah Saham Beredar Sebelum Merger Setelah Merger Bertambah Kok bisa Bertambah Belakang Tadi Dia Merbitin Saham Buat Stock Swap Sama Yang Saham Terus Tambahannya Berapa Dihitung Dulu Carang Hitungnya Dimana Hitunglah Berapa Saham Yang Perlu Di Akuisisi Dari Perusahaan Target Jumlahnya Berapa 20 Terus Dikali Dengan Apa Ratio Of Exchange Ratio Of Exchange Berapa Tadi 1,375 Jumlahnya Berapa Jumlahnya Adalah 27 500 Berarti Tadi 125 Sampredar Awal Ditambah 27 500 Ya betul Jadinya Berapa 152 500 Berarti EPS Ya ini 600 Dibagi 152 200 152 500 Sama dengan 3,9 Itu Merger Merger Itu Kira Kira Terus ini Small company Kok ada EPS Ini hanya Tiasan Gitu Kiasan Saja Karena Small Sudah Gabung Sama Grand Kan Otomatis Dia Melebur Ini Sebuah Kiasan Bahwa Kan Tadi Gini Ratio Of Exchange Itu 1,375 Artinya Satu Lembar Saham Small Itu Harus Ditukar Dengan 1,3 Lembar Saham Grand Berarti Small Lebih tinggi Harganya Artinya Small Itu Istilahnya Nilainya Adalah 1,3 Kali Nilainya Grand Istilahnya Gitu Berarti Kalau EPS Grand Segini Maka EPS Small Jikalau Itu Ada Sekarang Jadi Berapa Jadi 5,4 5,4 Dari Mana 1,3 Kali EPS Ini Kedua Sudah 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 Itu Stox Kalau Analisis Akuisisi Itu Sebenarnya Kayak NPV Boleh Dibilang Menulis Akuisisi Intinya Berapa Cash Yang Diperlukan Untuk Membeli Perusahaan Dibandingkan Dengan Present Value Dari Cash Flow Tambahan Yang Diperoleh Dari Akuisisi Perusahaan Tadi Sudah Kedisinya Kayak Nyari Tadi Cash Infonya Berapa Basis Value Tambahin Totalnya Berapa Ini Dijumlain Ketemu NPV Yang Perlu Diberhatikan Ini Initial Outline Ada Beberapa Variasi Apa Itu Variasinya Misalnya Yang Ini Clark Mau beli Noble Harganya Berapa Harganya 100 Rp Harganya 100 Rp Ini Noble Pond 100 Rp Pond Entire Kamu Oke Harganya 100 Ya Cuman Pada Saat Clark Nanti Mengakuisisi Noble Dia itu Akan Langsung Menjual Beberapa Asetnya Noble Karena Tidak Butuh Ini Dijual Ini Dijual Ini Dijual Di Utangnya Di Utang Dijual Itu Bisa Ada Beberapa Pihak Yang Mau Membeli Misalnya Bang Di Utang Kok Dijual Ya Bisa Aja Bang Mau Misalnya Saya Punya Saya Di Dihutangi Sama Kucing Apartemen Ini Yang Tanya Saya Dihutangi Eh Kucing Apartemen Utang ke Saya 10 Juta Terus Saya Butuh Duit Saya Datang Ke Bank Eh Bang Aku Butuh Uang Tuna Ini Oke Kamu Mau Beli Nggak Di Utang Saya Kucing Apartemen Itu Utang Saya 10 Juta Susah Banget Nggak Dibayar Bayar Kau Mau Nggak Beli Oke Tak Beli Tapi Tak Belinya Cuman 4 Juta Mau Nggak Nanti Tak Kasih 4 Juta Cash Habis Itu Yaudah Aku Nanti Nggak Apa-apa Aku Nanti Yang Nageh Ke Kucing Apartemen Maka Sibang Nageh Ke Kucing Apartemen Dengan Tagihan Tetap 10 Juta Kan Dia Untung Kalau Berhasil Nageh Saya Juga Untung Kenapa Saya Butuh Due Cepet Nggak Apa-apalah Dapat 4 Juta Daripada Nageh Kucing Apartemen Lari Ke Mana-mana Dari Kemarin Dicari In Nggak Ketemu Ketemu Daripada Nggak Dapat Uang Mending Dapat 4 Juta Kayak Gitu Beli Dari Beli Noble Itu Kemudian Asetnya Bisa Dijual Sebenarnya Berarti Yang Dia Keluarkan Itu Nggak Murni 100 Karena Apa Dia Bisa Menjual Aset-aset Ini Selama Asumsinya Aset Ini Bisa Dijual Terus Ternyata Noble Juga Di Berangkas Ada 2000 Berarti Kita Bayar 100 000 Terus Ngakuisisi Noble Ini Di Berangkas Ketemu 2000 Berarti Sebenarnya Dapat Cashback Secara net Kita Harus Hitung Ternyata Itu Adalah 75 000 Dari Mana 100 000 Terus Kita Dapat Cashback 2000 Dapat Uang Hasil Penjualan Hasil Penjualan Yutang Yutang Inventory Mesin 23.000 Totalnya Cashback 25.000 Berarti net 75.000 Sudah Cari cashflow Ketemu NPV Selesai Gampang 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 Ada lagi mau nanya gak? Aku udah jawab semua pertanyaan Saya masih bingung Di materi Ebit EPS Terutama Kemarin Saya coba Checkpoint 15.2 Di Buku Tidman Masih belum Paham maksudnya Pak Mungkin Boleh minta Tolong Dijelaskan Siap Di step 5 Yang Disitu KD-nya Meningkat 10% Ebit Menjadi 9.000 Halaman Berapa Si Ebit EPS Itu berarti Chapter 540 540 540 Berapa Kalau Desain 540 Exhibit Berapa Oh Checkpoint Oh Checkpoint Checkpoint 15.2 Oh 15.2 Oke Bentar ya Ini ya Ini betul Iya Betul Pak Oke Oke Ini kayaknya Dislike Juga ada Bentar ya Checkpoint 15.2 Oh Ya Oh Ya Ada Dislike Bentar ya Ya Checkpoint 15.2 Oke Sekarang Kasusnya Ada investasi Baru Ini nya 50.000 Oke Kemudian Disana Dikatakan bahwa Dengan investasi ini Ebit akan meningkat 10.000 Pertahun Dari 20 Menjadi 30 Oke Nah Kebutuhan investasi Sebesar 50.000 Ini Dananya Bisa Bisa dipenuhi Dari Dua Opsi Pertama Menjual Saham Dengan Harga 100 Dimana Kalau Ini kebutuhannya 50.000 Berarti kan Dia nerbitin 500 Atau Perusahaan Akan Menerbitkan Utang Sebesar 50.000 Dengan Bunga Nanti 8.5% Oke Ada dua Skenario Nah Ebit EPS Ini kan Biasanya Akan Menanyakan Pada level Berapa Kedua Opsi ini Akan Menghasilkan EPS Yang Sama Karena Dua Opsi ini Akan Beda Pendanaan Akan Menghasilkan EPS Yang Berbeda Pada Level Ebit Berapa Supaya EPS Sama Atau Pertanyaannya Bisa Juga Kalau Ebit 30.000 EPS Berapa Sama Kalau EPS 20.000 EPS Berapa Untuk Masing-masing Opsi Opsi pertama Adalah Pakai Saham Opsi kedua Adalah Pakai Obligasi EPS Pasti Berbeda Pasti Berbeda Kecuali Pada Satu Titik Yaitu Di Titik Ebit EPS Indifferent Point Itu Sama Lainnya Pasti Beda Ini Keadaan Saat Ini Dimana Total Equity Dan Utang Ini Ketika Ambil Proyek Dengan Dana 50.000 Yang Dipenuhi Dari Penerbitan Saham Kita Lihat Sahamnya Naik Totalnya Ini Kalau 50.000 Itu Dipenuhinya Bukan Dengan Sama Ininya Tetap Sama Dengan Ini Tapi Ini Ada Yang Beda Ininya Tetap Sama Kemudian Cara Menghitung EPS Pada Masing-masing Pilihan 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 Hitung Manual Ini EPS Sebelum Proyek Diambil Tadi kan Pertanyaannya Yang pertama Kan Gini Pertama Kalau Ebitnya 30.000 EPSnya Berapa Untuk Masing-masing Yaudah Ebitnya 30.000 Terus Dikurangi Interest Expand Ini Yang ini Pastikan Lebih tinggi Karena Dia Ada Tambahan Utang Kalau Utangnya Enggak Nambah Itu 4.000 4.000 Dari mana Dari sini Kan Utangnya 8% Yang Ini kan Awalnya Awalnya Dia punya Utang Sebelumnya 8% Jumlahnya 50.000 Ini yang Utang lama Utang Lawas 8% Kali 50.000 Kan 4.000 Bunganya 8% Kali 4.000 Nah Sekarang Kalau Utangnya Dua Kayak Gini Berarti Ditambah 4.000 Ditambah 8.500 Kali 50.000 Totalnya Semuanya 8.500 Ini Dikurangi Tax 50% Net Income Berapa Tidak ada Prefront Dividend Net Income Segini Terus Dibagi Jumlah Sampreader Ini Dibagi Ini EPS Ketauan Gitu Ini Opsi Satu EPS Sekian Opsi Dua EPS Sekian Biasanya Pertanyaan Yang berikutnya Adalah Pada Titik Ebit Berapa EPS Akan Sama Kan Gitu Tinggal Dihitung Pake Rumus Ebit Tanyakan Interest Expand Pake Stock Plan Tadi 4.000 Pake Bond Plan Tadi 8.250 9.000 8.250 Ini Kok Beda Nanti Coba Saya Cek Lagi Satu Main Tax Rate Nanti Ketemu Ininya 21 Ibu Nah Yang ditanyakan Tadi Yang mana Yang bingung Yang Di Bukunya Ada Di Step 5 Ini Ini Check Yourself Ini Also Those Like The New Investment Very Much However In The Week Since The Project Was First Analyzed The Firm Has Learned Credit Tightening In The Financial Market That Cost Of That To Increase To 10% What Level Abit Produce What Level Of Abit Produce Zero EPS For The New Borrowing Rate Okay 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 Sekarang Cost of Depth Nya Itu Naik Sekir Sampai 10 Do Okay Cost of Depth To Increase To 10% Okay Sekarang Coba Kita Lihat Di sini Jawabannya Ebit 9000 Di sini Ada Kita Coba Hitung Berapa Level Ebit Supaya EPS EPS Nya Itu 0 Oke EPS Nya Itu 0 Coba Kita Cari Saya Coba Buka Excel Abit Nya Abit EPS nya 0 Tadi kan EPS Itu kan Sama dengan Net income Dibagi Dibagi total Saham berita Tapi di buku tidak dijelaskan Dia di opsi apa ya Cost of debt to increase to 10% For produce 0 EPS for the new borrowing rate Oke new borrowing rate Berarti ini adalah skenario ketika dia memilih opsi dua Oke Artinya dia nambah utang Itu ya pilihannya nambah utang Dan biaya utangnya itu jadi 10% Kalau sebelumnya Sebelumnya hanya 8,5% Oke Nah Cara ngitungnya bisa pakai ini EPS nya ini kan 0 Sama dengan Cari kan di Pertanyaannya ya Pertanyaannya tadi kan Berapa Pada Level Abit Berapa Itu kan Akan di Apa Pada level Abit Berapa Akan dihasilkan EPS sama dengan Null Gitu ya Oke EPS nya 0 Berarti kan ini Ini tadi kita pakai Rumusnya ini tadi Nah ini Pakai rumusnya ini Sebenarnya saya Kita nanti carinya Ini sama dengan 0 Ya kan Kan EPS nya tadi diketahui sama dengan 0 Kita cari Ini Berarti nanti Ebit Minus Interest Expense Kali 1 Main text Dibagi Jumlah Shares Outstanding Sama dengan Null Kita coba cari ya Oke Ini tadi saya sudah Tunjukin ya Ini ya Kita pakai rumus ini ya Oke Saya balik lagi ke Excel Disini saya coba Ngitung Kan tadi ada Nilai utangnya ya Nilai debt nya ya Debt yang pertama tadi Adalah 50 ribu 50 ribu 8% Berarti bunganya Sama dengan ini Kali Ini 4 ribu Yang baru 50 ribu lagi Betul ya Tapi 10% Berarti Ini Oh ini Oh berarti pertanyaan yang tadi Ini ya Kalau tadi ini 8,5% Ini Ya kan Sekarang 10% Oke Berarti Ebit Dikurangi 9 ribu Terus Di Ini Dikurangi Dikali 1 Minus Tax rate Berapa tadi ya Tax rate Adalah Tax rate 50% Dibagi Total saham Bredarnya Adalah 1.500 Ya Tax rate 50% Gitu ya Berarti 1.500 Sama dengan 50% Ebit Minus 4.500 Gitu ya Berarti Ini Kesini Hasilnya Beda ya Ini Ebitnya 9.000 10% Bener kan ya 50.000 Sama 50.000 Ebit Ebit Dengan Tax 50% Income tax 50% Oke Kita coba dulu Atau Ininya Juga 10% Oke Berarti 6.000 Sama dengan 50% Ebit Berarti Ebitnya Adalah 12.000 Mungkin Ada yang Miss Gimana ya Mungkin Itu Kan Dibagi 1.500 Kalau dipindahin Ke kiri Jadi 0 Jadi 0 Sama dengan Oh iya Ini kali ini ya Oke Thank you Thank you Ya saya Salah Aku tuh Mindahin Langsung Mindahin 50% Ebit Berarti Ebitnya 9.000 Cucok Wih Keren Itu Tadi Yang nanya Siapa tadi Bilang ya Siapa tadi Terima kasih Nah Ya Gitu Kira-kira Nyariknya Begini Teman-teman Gampang sih Seperti ini Asal kita Runut Logika Logikanya Aja Gitu Kalau Udah Dapat Logiknya Gampang Saya kira-kira Begitu Ini Depnya Naik Bunganya Naik Jadi Segini Pertanyaannya Adalah Kalau EPSnya 0 Ebitnya Berapa Kita pakai Rumus Itu Ada lagi Yang mau nanya Menjelang Jam 10 Ya Thank you Sudah Beberapa Banyak Yang Tanya Dan Langsung Ke Real Apa Ya Konsep Real Itungan Saya seneng Sebenarnya Kayak gini Berarti Memang Ya Teman-teman Mendapatkan Apa Sesuatu Yang baru Maksudnya Meeting Ini Gak Sia-sia Gitu Saya Bisa Membantu Teman-teman Untuk Mempelajari Dengan Lebih Baik Ada lagi Mau nanya Oke Ini pertanyaan Bagus Maksudnya Apa ya Tati Merupakan Satu Hitungan Yang Apa ya Sebelumnya Kan Gak Dijelaskan Kalau IPS-nya Segini Gimana Bagus Lagi Lagi Oke Oke Yaudah Teman-teman Hari ini Seri Jalan Setengah Lapan Setengah 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 Jaman Lebih Terima kasih Sudah Datang Dari Ini 28 Yang Tersisa Thank you Semoga Ini Bisa Berguna Untuk Teman-teman Semoga Diberikan Kelantaran Untuk Ujiannya Kita ketemu lagi Nanti Insyaallah Di Sabtu Depan Saya Akan Bahas Beberapa Soal-soal Yang Dikirimin Kemarin Sama Kelas 44 Kalau Teman-teman Lain Ada Silahkan Juga Atau Ada Soal-soal Yang Pengen Pak Bahas Yang Ini Enaknya Gitu Jadi Ditunjukin Yang Ini Supaya Saya Enak Ternyata Teman-teman Butuh Pencerahan Disini Dan Saya Bisa Rangkat Langsung Ke Teman-teman Oke Terima kasih Atas Perhatiannya Mohon maaf Berapa Ada Kesalahan Saya Undur Pamit Good luck Semangat Semangat Selalu Selamat Belajar Ngomongnya Sudah Nyirat-nyirat Terdakar Masih Teman-teman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Terima kasih Pak Yuk Sukses